assalamualaikum hai semua ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun di video kali ini saya mau membuat roti tawar goreng crispy isi pisang keju ya teman-teman ini rasanya enak banget sangat gurih renyah cocok untuk camilan di rumah atau ide jualan juga bisa ya mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya simak video ini sampai selesai nah ini untuk bahan-bahannya ada lima buah pisang kepok ini pisangnya matang banget ya teman-teman 8 lembar roti tawar 1 butir telur keju parut secukupnya lalu disini ada tepung panir secukupnya juga pertama-tama ini untuk pisangnya kita akan potong kecil-kecil atau bisa disesuaikan dengan dengan selera masing-masing aja ya untuk cara motongnya nah ini udah selesai lalu ini kita siap goreng siapkan wajan lalu kita masukkan secukupnya margarin ini kita lelehkan dulu margarinnya nah kalau udah meleleh seperti ini kita masukkan pisangnya ini untuk pisangnya aku goreng dulu biar nanti rasanya itu gurih dan baunya wangi ya teman-teman nah kalau warnanya udah agak kecoklatan ini kita balik lalu ini kita tunggu sampai matang merata nah ini untuk pisangnya udah matang merata ya teman-teman ini kita langsung angkat aja semua nah seperti ini lalu ini kita akan biarkan dingin dulu selanjutnya untuk roti tawarnya ini kita akan pipihkan dulu ya teman-teman aku menggunakan alat seperti ini kayu atau bebas menggunakan apa aja kita pipihkan sampai tipis nah kalau udah selesai ini untuk pinggirnya kita buang kemudian kita potong serong seperti ini ya kita belah menjadi dua nah kayak gini dan ini untuk pisangnya udah dingin ya teman-teman lalu kita lumatkan menggunakan garpu atau boleh menggunakan apa aja ini kita lumatkan sampai hancur nah kayak gini udah cukup lalu kita masukkan keju yang udah kita parut tadi kita masukin semua selanjutnya kita aduk sampai kejunya tercampur dengan rata ya nah ini untuk kejunya udah tercampur lalu ini kita sisikan dulu langkah selanjutnya ini untuk telurnya kita pecahkan dan kita kocok sampai tercampur nah ini udah selesai langkah selanjutnya siapkan roti tawar lalu untuk pinggirnya ini kita olesin telur ya seperti ini nah kalau udah selesai kita masukin isiannya untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera aja ya lalu ini kita tutup bagian atasnya seperti ini dan kita tekan-tekan biar merekat ya teman-teman kita tekan-tekan pinggirnya seperti ini kalian bisa lihat caranya nah kayak gini lakukan hingga semuanya selesai selamat menikmati nah kalau udah selesai ini kita siap balurin ke adonan berikutnya pertama-tama kita celupin dulu ke dalam telur kita celupin seperti ini sampai merata lalu kita balurin ke terpung panir ini aku menggunakan dua tangan ya teman-teman untuk tangan kanan buat celupin ke dalam telur dan tangan kirinya buat balurin ke tepung panir biar nanti hasilnya itu cantik nah seperti ini lakukan hingga semuanya selesai ini aku ulangin sekali lagi ya nah kalau udah selesai ini siap kita goreng pertama-tama ini kita panasin dulu minyaknya dan kalau udah panas lalu kita masukin adonan rotinya kita goreng seperti ini lalu kita tunggu sampai warnanya agak kecoklatan ini menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman nah kalau udah kecoklatan ini kita balik lalu kita tunggu lagi sampai benar-benar matang nah ini udah matang ya teman-teman langsung aja kita angkat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah ini dia Roti goreng crispy isi pisang kejunya Udah selesai aku bikin Masya Allah ini hasilnya cantik Banget ya teman-teman kelihatan Gurih dan crispy Ini cocok ya Untuk camilan atau sarapan pagi Buat ide jualan juga bisa Nah ini Isian dalamnya seperti ini teman-teman Bisa dilihat Ini matang merata ya Kita akan coba Bismillah Hmm Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan pencet tombol loncengnya juga ya Terima kasih yang udah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Untuk bahannya disini aku udah siapkan 6 lembar roti tawar Nanti ini pinggirnya aku potong ya teman-teman Secukupnya seris coklat 3 buah pisang 1 sendok teh margarin 1 butir telur Dan disini ada tepung panir secukupnya ya Pertama-tama ini untuk pisangnya Kita kupas dulu ya teman-teman Lalu kita akan belah menjadi 2 Nah kita belah tengahnya seperti ini Ini udah selesai Selanjutnya siapkan teflon Lalu ini kita olesin margarin ya Sampai merata Nah kalau udah merata Kita masukkan pisangnya Ini kita goreng sebentar aja ya teman-teman Ini pisangnya aku goreng dulu Biar nanti itu dalamnya itu mateng ya Nggak keras Dan juga biar pisangnya itu rasanya itu enak ya Nah ini udah kuning ya Lalu kita balik Nah kalau udah selesai ini Kita tunggu sampai kuning ya Ini udah cukup ya teman-teman Kita matikan kompor Lalu kita angkat Selanjutnya ini untuk roti tawarnya Pinggirnya kita potong dulu ya teman-teman Karena pinggirnya itu keras Jadi kita buang Nah seperti ini Nah kalau udah selesai Ini untuk roti tawarnya Kita akan gilas ya Menggunakan gilasan kayu seperti ini Lalu kita pipikan Sampai tipis ya teman-teman Biar nanti rotinya itu Nggak menyerap banyak minyak Nah seperti ini Lakukan hingga semuanya selesai Dan untuk bahan curupnya Ini telurnya kita kocok dulu ya Sampai rata Nah ini udah cukup Disini ada tepung panir ya teman-teman Sama seres coklat Lalu kita siap gulung Kita ambil satu lembar roti tawar Lalu kita taruhin pisangnya Seperti ini Selanjutnya kita taburin seres di atasnya ya Ini untuk seresnya secukupnya aja ya teman-teman Lalu bagian ujungnya kita lipat Seperti ini Lalu kita olesin telur ya Biar nanti merekat Nah seperti ini teman-teman Lalu kita rekatkan ya teman-teman Seperti ini Nah ini hasilnya Lalu kita celupkan ke dalam telur Sampai merata ya teman-teman Selanjutnya kita gulungkan ke dalam tepung panir Kita taburin seperti ini Sampai merata Nah ini hasilnya kayak risol ya teman-teman Lakukan hingga semuanya selesai Selamat menikmati Nah ini udah selesai Lalu kita siap goreng Untuk minyaknya ini udah aku panasin terlebih dahulu ya teman-teman Lalu kita goreng pisangnya Ini kita goreng menggunakan api kecil aja ya Biar nanti gak gosong Lalu ini kita tunggu sampai warnanya agak kecoklatan ya Nah ini setelah warnanya agak kecoklatan Lalu kita balik Lalu kita tunggu lagi sampai benar-benar matang merata Nah ini udah matang ya teman-teman Lalu kita langsung angkat aja ya Lalu kita tunggu lagi Nah ini dia roti tawar goreng isi pisang coklatnya Masya Allah ini kelihatan gurih banget ya teman-teman Ini kita akan coba lihat dalamnya ya Nah ini dalamnya Masya Allah ini lumer banget coklatnya teman-teman Bisa dilihat Lalu kita akan coba ya Bismillah Hmm ini enak banget teman-teman Gurih, renyak, crispy banget ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan pencet tombol loncengnya juga ya Terima kasih yang udah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum, bye bye